Tes gelombang yang pertama SKD tinggal sebentar lagi Gak usah lama-lama teman-teman Siapin alat tulisnya Kita akan membahas soal-soal TU yang terbaru Untuk persiapan SKD gelombang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privatal Face Special banget di video kali ini kita akan membahas soal-soal TU Yang terbaru tentunya harapannya ini bisa membantu kalian yang sebentar lagi akan tes di gelombang yang pertama Udah siap semuanya, udah disiapin alat tulisnya Aku pengen teman-teman ikut ngerjain, ikut komen nanti yang banyak Nanti akan aku cek komentar dari teman-teman Gak usah lama-lama Kak, kita mulai Soal pertama ini cukup sulit ya Terkait soal hubungan P dan Q atau hubungan X dengan Y Perbandingan kuantitatif seperti ini ya Bus pertama berangkat dari kota A Pukul 7 lewat 35 waktu Indonesia bagian barat Dengan kecepatan 80 km per jam Dan tiba di kota B Pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia bagian barat Nah, berarti kita lihat Disini kecepatannya sama dengan 80 km per jam Ya, kemudian dia waktunya itu berapa kita hitung aja Berarti jam 10 lewat 5 Kita kurangkan dengan jam 7.35 Kita kurang ya 0, ya kalau gak bisa teman-teman bisa pinjem disini jadi 9 Karena pinjem 1 jam Jam 10 di pinjem 1 jam berarti jadi jam 9 Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit Karena titik ini adalah pembatasnya Berarti ini jadi 60 Nah, gitu ya 60 dikurang 3 ketemunya sama dengan ini ya 6 Ini 0 sama 5 nya 6 dikurang 3 jadinya 3 9 kurang 7 jadinya 2 Berarti waktunya adalah 2 jam 30 menit Arti ini adalah 2 jam 30 menit Nah, gitu teman-teman ya Nah, sekarang 2 jam 30 menit ini Sama dengan 2,5 jam Artinya kecepatan 80 itu nyampainya dalam waktu 2,5 jam Nah, sekarang itu adalah bagian yang diketahui Bagian yang berikutnya adalah di bagian tabel Kecepatan bus kedua melaju dari kota B ke kota A Selama 120 menit Nah, kecepatannya berapa? Berarti kalau rutenya sama, kecepatan kedua Kita belum tahu ya Kita belum tahu, X aja, kilometer per jam Itu berarti kita punya 120 menit atau 2 jam Nah, Kak, ini perbandingan senilai atau tidak senilai? Kemarin di kelas online sudah aku ajarkan juga Ketika kalian ketemu dengan jarak Sama dengan kecepatan kali waktu Ya, ketika dia satu ruas Kecepatan dengan waktu itu satu ruas Itu maka perbandingannya pasti tak senilai Selalu tak senilai Rumusnya sudah aku ajarkan di video sebelumnya ya Nah, biasanya yang ditanya X ini Maka kalau tidak senilai Ya, perbandingan terbalik ya Maka atas kali atas dibagi bawah Berarti 80 kali 2,5 dibagi 2 Itu cara paling cepat ya Berarti kita bisa coret, Kak Serepet seruput Boleh Jadinya berapa, Kak? Kita lihat jadinya Sama dengan 40 40 kali 2,5 Ya, sama aja 25 kali 4 Jadinya 100 km per jam Nah, karena P-nya itu nilainya sama dengan 100 Kemudian Q-nya 75 Kalau teman-teman langsung masukin ke sini Biasanya kesulitan Alfais punya rumus namanya Alfais Hubungan Cinta Yang sering aku share ke kelas online Kemudian rekaman-rekaman Ataupun di pertemuan yang sebelumnya ya Maka kita boleh sederhanakan Dengan catatan Dia merupakan soal perbandingan Dan pilihan juga merupakan soal perbandingan Berarti sama-sama kita bagi 25 ya Jadinya 4 banding 3 Nilai 4 banding 3 Yang akan kita substitusikan Kedalam pilihan jawaban, teman-teman Oh, berarti kak Yang A contohnya Aku nih kak termasuk orang Yang kalau ada pecahan gini tuh bingung kak Gimana sih kak Kalau perbandingan pecahan gini Saran aku boleh kali silang Jadi ini kali silang 3-nya kesini Jadinya kita punya 2P lebih dari 3 lagi Boleh, ini yang dipakai Nilainya sama Jadi kalau kalian masukin Dari bagian persamaan atas dengan bawah Ini sama nilainya Oh, berarti nanti kalau aku masukin 2 kali 4 lebih dari 3 kali 3 2 kali 4, 8 8 lebih dari 9 Salah kak Berarti ini salah Opsi B juga salah ya Karena 2K lebih dari 2P Kurang tepat ya teman-teman ya Waduh kak Ini kayaknya bakal lama sih kak Nah, yang C Kalau teman-teman bingung Yang C ini boleh kita ubah Jadi seperti ini 3 per 2P sama dengan 2K 2-nya kali silang ke kanan Jadinya 3P sama dengan 4K Masukin aja nilainya Nilai yang atas terlalu besar Nilai yang bawah Berarti 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 12 sama dengan 12 Ini jauh lebih mudah teman-teman ya Maka jawabannya yang C Oke Bismillah Kita awali di Alvaiz dengan C Ya, kita jalan dulu biar semangat Karena C itu Cinta Semoga teman-teman makin cinta ya Belajar materi-materi SKD ini Semoga dengan teman-teman sudah cinta Kemudian teman-teman menguasainya Dan semoga nilai teman-teman juga nanti maksimal Dan teman-teman bisa lulus dan diterima sebagai SN Amin Aku mau ucapin terima kasih Buat kalian sudah subscribe, udah like, udah share Semoga berkah Semoga dukungan kalian ini Membuat channel ini akan terus membuat konten-konten Yang berkualitas Lanjut Selain itu Ada juga soal pecahan Seperti nomor 2 Silahkan teman-teman yang mau post videonya Silahkan ini soalnya termasuk soal yang hot ya Semoga teman-teman bisa ngerjainya Yuk, mau go Silahkan Oke Kak, ini kita rapiin dulu Kak, ini jadinya negatif 1 per 8 Kak Negatif 1 per 8 ketemu 9 Jadinya berarti 8 per 8 Ditambah 8 per 8 ya Berarti Teman-teman bisa lihat yang ini 20 kali 7 ya Kan Berarti 20 kali 0,7 Sama aja 2 kali 7 Jadinya 14 Ini yang berikutnya Ini kita coret ya Sama dengan bagi 2 33 per 12 Berarti Negatif 33 Tambah 9 Ketemunya Negatif 24 Per 12 Ditambah 16 kali 5 Sama dengan 80 Berarti Negatif 2 Ditambah 80 Yang ini 1 ditambah 14 Berarti 15 Banding Ya 15 ya teman-teman Bener ya 15 banding Berapa ini Banding 78 Akhirnya jelek banget ya Serius Ini akhirnya jelek banget Ya gak apa-apa lah ya 78 Wah Gokil sih ini Kalau kayak gini Wah ini teman-teman cek nih Apa aku yang salah nih ya Wah ini Aku harus cek lagi nih Tapi angkanya Memang seperti ini Seperti ini ya Ini berarti Negatif 1 per 8 Ketemu 9 berarti 8 per 8 8 per 8 Sama dengan 1 Tambah 14 Berarti 15 Bener ya Oke Lanjut ya teman-teman ya Berikutnya Negatif 24 Negatif 24 Per 12 Negatif 2 Ya bener teman-teman Berarti angkanya Seperti ini kak Waduh Kita akan coba Sederhanakan ya Sama-sama bagi 3 ya 78 Bagi 3 Ketemunya 2 6 18 Berarti ini 6 Ya 26 Berarti kalau bagi 3 Ketemunya 5 Banding 26 Yuk kita Substitusin aja ya Kalau A jelas Gak mungkin Ya tidak sama nilainya Kemudian Yang ini Jelas ya 5 kali 5 25 Gak sama Dengan 2 kali 26 kali 2 ya Yang D Ini jelas ya Seperti trik yang aku ajarkan Ini aman sepertinya ya teman-teman ya Berarti ini Kita masukin opsi D aja Yuk opsi D 3X kurang dari 4 Kita masukkan ya teman-teman ya Nanti kalau ada yang Kurang pas teman-teman Komen ya Biar enak ya 3 kali 5 Takutnya ada yang kurang teliti ya 4 kali 26 Jelas 15 kurang dari 4 kali 26 Itu sangat jelas sekali ya Maka jawabannya Yang D Ini termasuk soal yang cukup moce Sampai-sampai kalau gak teliti nih Bisa ke gocek teman-teman ya Semoga teman-teman semakin semangat Nanti aku akan bikinkan soal-soal Video pendek ya Sort ya Nanti ada soal Kemudian ada pembahasan Kemudian nanti ada tugas Teman-teman bisa cek di TikTok Alfaiz Atau di Instagram Privat Alfaiz Buat Soal online Kelas online Ataupun tryout yang terbaru banget Yang baru launching Cek di website Privatalfaiz.id ya Langsung ke DM ke Instagramku Boleh Kita lanjut Oke Soal nomor 3 Ini merupakan soal modelnya Yang muncul ya Di tes asli kemarin ya Nah teman-teman Silahkan Mau komen dulu Di post videonya Silahkan komen nomor 3 Kira-kira jawabannya apa Teman-teman Silahkan Sudah Kita masukkan Atau substitusi nilai X sama dengan 2 Dan Y sama dengan 4 Kedalam persamaan A Dan juga persamaan B Untuk menentukan Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas A Dan B Berikut berdasarkan informasi Yang diberikan Nah Yang A sendiri Kita bisa tulis 5X kurang dari 3 per 2Y Berarti 5 kali 2 Dikurang 3 per 2 Kali 4 Kita tinggal coret aja 10 Ini coret 2 Kurang 6 Ketemunya 4 Berikutnya yang B Kita cari lagi Dengan cara yang sama Berarti 5 per 2 kali X Ya Ditambah 3 per 2 kali Y Kita masukin aja Teman-teman Kita punya 5 per 2 X nya sendiri adalah 2 Ditambah 4 3 per 2 ya 3 per 2 kali 4 Yuk Masukin yuk Srepet Teruput Teruput Jawabannya Langsung ketemu 2 ini ya Berarti 5 ditambah 6 Jawabannya 11 4 banding 11 A banding B Sama dengan 4 banding 11 Oke Silahkan teman-teman Yang A jelas gak mungkin Ya Triknya udah pernah aku ajarkan Ini Kita bisa masih hitung nih Yang B Kita Amankan ini Sepertinya B ini jawabannya Kita cek ya B 2A kurang dari B Masukin aja nilai 2 2A Berarti 2 kali 4 Kurang dari 11 8 kurang dari 11 Sempurna Pakai banget Yuk kita Yelan dulu teman-teman Nomor 3 Jawabannya Yang B Aku yakin Terbiasa banget Teman-teman Ngerjain model seperti ini ya Semangat buat kalian Yang sebentar lagi Akan melaksanakan tes ya Semoga lancar Aku tunggu testimoni Terbaik kalian Semoga teman-teman peringkat 1 Di sesi kalian Dan juga peringkat 1 Di formasi kalian Amin ya Semangat teman-teman Seperti videoku yang sebelumnya Udah aku tayangkan Cek aja video yang Ada Mas Yudanya ya Semoga video ini dibuat Mas Yudanya udah tayang ya Nah itu ada Teman-teman aku ngundang Salah satu alumni Alpais Yang peringkat 1 Se-Indonesia Namanya Yuda ya Dia peringkat 1 Se-Indonesia Mantep jiwa dia Lanjut Ini adalah video Part ke-23 Semua video Hampir semua videoku Itu aku bacakan testimoni Kalau UTBK 2024 Udah teruji Alhamdulillah Teman-teman bisa Tonton Cek komentar teman-teman Di seluruh Indonesia Bilang Kalau soal Alpais Sangat mirip Bahkan banyak yang bilang Alpais Ini yang buat soalnya Jangan-jangan gitu ya Di UTBK Yang kedua Soal BUMN Sangat mirip teman-teman ya Sangat mirip Sekali lagi Sangat mirip ya Karena aku memiliki Soal asli semuanya Untuk BUMN UTBK Dan soalnya sekadar juga Aku punya soal-soal model asli semuanya Langsung dari tim Dan juga dari para peserta Lengkap Untuk soal BUMN Langsung dari para tim Langsung dari komputer pun Kita ada teman-teman ya Jadi Sangat lengkap Sehingganya Model-model yang pernah diujikan tahun lalu Kita jadikan referensi Dengan tahun lalu Jadikan referensi Semoga nanti tahun ini Soalnya juga bisa relevan Bisa sama ya Mirip ya Kalau plek ketiplek Kayaknya sangat tidak mungkin Bahaya soalnya plek ketiplek ya Mirip Yang jelas relevan Sesuai teman-teman ya Oke Jadi ini ada yang komentar lagi Di Instagram Alpais ya Kemudian dia Tanya-tanya sebelum tes Kemudian kakaknya komen Selamat pagi kak Apakah Priwad Alpais Tidak ada program Untuk tes akademi kesehatan Ya Karena SKD kemarin Keluar semua Mirip Semua Mirip sama Priwad Alpais Alhamdulillah Masya Allah Kemudian dari PA Ya Kakaknya komen Kak Mau bagi pengalaman Semua yang ada di TU Alpais Modelannya Sama semuanya Dari model Model belajar TU Kakak akhirnya Saya bisa mendapatkan nilai Yang sesuai harapan Makasih kak Alpais Sama-sama berkas selalu Selalu teman-teman Supaya kalian makin yakin Silahkan baca Semua komentar Yaitu Dari berbagai metos Kita bacain Ke teman-teman ini Dari storyku Teman-teman komen ya Kak Fais Aku udah tes SKD kemarin Makasih banyak ya Kak Fais Bantuin aku Belajar buat SKD Selama ini TU Nyaman banget kak Sesuai sama yang kakak ajarin TPK TKP juga sesuai Cuma lebih kompleks Opsi itu Kalau TKP kayak baik semua Gak ada yang jelek Makasih Kak Fais Sama-sama semoga berkas selalu Oke Semangat buat semuanya Semoga tahun ini Aku dapat testimoni Banyak banget dari kalian ya Oke kita lanjut Soal nomor 4 Dalam sebuah pertandingan Bola basket Noval harus mendribble Bola ke beberapa pemain Agar dapat menyerangkan Bola ke ring lawan Di dekat ring Ada Fajar Noval bisa mendribble Ke Saiful dan Angga Saiful bisa mendribble Ke Jati dan Gilang Sedangkan Angga bisa mendribble Ke Gilang dan Rafik Gilang bisa mendribble Ke Rafik Tetapi tidak ke Jati Rafik tidak bisa Mendribble ke Fajar Sedangkan Jati bisa Mendribble ke Fajar Sehingga Fajar dapat Melakukan Shoot ke arah Ring lawan Ada beberapa alternatif Jalur yang bisa ditempuh Agar bola dapat Sampai dari Noval ke Fajar Kira-kira jawabannya apa Boleh komen teman-teman Silahkan Silahkan Ya teman-teman Aku sampai lupa Jadi Alvaes ini Sedang membuka tryout Eh tryout Trout teman-teman Sudah tahu lah ya Trout Alvaes sangat mirip ya Ini Teo ke-8 Sudah launching Video ini Luncur Sepertinya Teonya sudah launching Teman-teman bisa cek Di website PrivatAlvaes.it Soalnya sangat lengkap Kalau teman-teman Nanti coba dulu Satu Teo deh Buat ngebuktiin ya Teo Alvaes ya Teo ke-8 boleh nih Terbaru banget ya Nah terus teman-teman Satu lagi nih Kelas online-nya Kita juga sudah buka Satu day Itu lengkap banget Full TKP, TWK, TU Oke lanjut ya TWK, TKP, TU Teman-teman Semangat pokoknya Itu Kelasnya terbatas Jadi kalau teman-teman Pengen join langsung aja Ke website PrivatAlvaes.id ya Oke silahkan Nomor 4 Ada yang mau komen Jawabannya apa Boleh teman-teman Dalam sebuah pertandingan Bola basket Noval Harus men-dribble bola Ke beberapa pemain Agar dapat menyerangkan Bola ke ring lawan Di dekat ring Ada Fajar Noval bisa men-dribble Ke Saiful dan Angga Oke Saiful bisa men-dribble Ke Jati dan Gilang Sedangkan Angga bisa men-dribble Oke kita langsung aja lah ya Di dekat ring Ada Fajar Noval bisa men-dribble Ke Saiful dan Angga Oke Noval Bisa ke Saiful Dan juga bisa ke Angga Saiful bisa men-dribble Ke Jati Dan juga Gilang Oke Sedangkan Angga bisa men-dribble Ke Gilang Dan Raffik Oke Raffik disini Gilang bisa men-dribble ke Raffik Wah mantep jiwa sih Ambil rekaman dulu ya kak Oke berikutnya Gilang Mana nih guysnya Gilang bisa men-dribble ke Raffik Terus tetapi tidak ke Jati Raffik tidak bisa men-dribble ke Fajar Sedangkan Jati bisa men-dribble ke Fajar Oke bisa ke Fajar dia Sehingga Fajar dapat melakukan shoot ke ring lawan Ada berapa alternatif jalur yang bisa ditempuh Loh Wah jebakan banget sih ini Gokil soalnya Komen teman-teman Asli soal ini bagus banget nih Soal ini menurut aku berkelas Jebakannya luar biasa Pertanyaan Noval ke Fajar berapa Coba teman-teman komen ya Oke sebelum teman-teman komen aku cek sekali lagi Untuk mempastikan jawaban kita benar Noval bisa ke Saipul Noval bisa men-dribble ke Saipul Oke ke Saipul juga ke Angga Oke kemudian Saipul bisa men-dribble ke Jati dan Gilang Ini Jati dan Gilang aman Sedangkan Angga bisa men-dribble ke Gilang dan Raffik Oke Gilang bisa men-dribble ke Raffik Kesini boleh Kemudian Tetapi tidak bisa ke Jati Raffik tidak bisa men-dribble ke Fajar Sedangkan Jati bisa men-dribble ke Fajar Sehingga Fajar bisa melakukan tembakan Dah Berarti cuma ada satu kemungkinan teman-teman Yaitu dari sini Perjalanannya Oke disini Dah Dah Kita tidak bisa kemana-mana nih Ya Katakan men-dribble ya Oke Selesai Satu rute doang yang bisa ditempuh Dari Noval ke Fajar Kokil Jawabannya Coba lihat Gilang dan Rafik Gilang bisa men-dribble ke Rafik Tapi Rafik tidak bisa kebalikannya ya Oke Ini Gokil Soalnya hot Keren yang buat soal Tim Alvaiz Mantap Jawabannya Yang B Mantap sih Ini apa aku yang salah Apa soalnya terlalu hot gitu ya Tapi ini bagus soalnya Ini menurut aku bagus Semoga teman-teman Terlatih dengan soal-soal hot Seperti ini ya Semangat buat semuanya Pokoknya kita akan Temenin teman-teman Kita akan buat konten-konten yang berkualitas Ngebantu teman-teman semuanya Pokoknya semangat ya Buat teman-teman Ya Komen ya Kalau ada yang kurang tepat Nanti komen Sekarang aku yang Kurang teliti Komen di kolom komentar Nanti aku cek ya Jawaban teman-teman ya Oke Kita lanjut Wow Jadi kemarin ada tuh Astro-Astrologisme Yang seperti ini Yang modelnya Aduh Seperti soal cerita Beberapa serta Ada yang modelnya Seperti soal cerita gini Jadi Kadang-kadang bingung Untuk yang P sama K nya Tapi P sama K itu Yang penting dia tuh Hanya sebagai lambang Untuk mewakili sebuah pernyataan Jika pantai di daerah X itu Ramai dikunjungi wisatawan Perekonomian masyarakat daerah tersebut meningkat Peggy Jika ekosistem di pantai daerah X Dijaga dengan baik Hasil tangkapan nelayan daerah tersebut Akan tercemal Tidak dijaga Berarti ini R Ini S Saat ini perekonomian masyarakat daerah X Tidak mengalami peningkatan Tidak mengalami peningkatan Berarti ini ingkaran Ki Atau hasil tangkapan nelayan di daerah X Tidak tercemar Oke Berarti ini ingkaran dari R Oke Ini kita misalkan aja ya teman-teman ya Berarti P maka Ki Atau Ki Atau Ini Ki Sorry R R maka S R maka S Oke Nah pertanyaannya adalah Ingkaran dari Ki Saat ini perekonomian itu Ki Tidak Ki Kemudian RS Itu tidak R Ini jelas modus tolen Kalau suka nonton Alvaiz Kemudian udah sering belajar sama Alvaiz Aku udah membuktiin rumusnya Kemudian aku udah sering share ke teman-teman Harusnya teman-teman tau Berarti ini harusnya jawabannya Ingkaran dari P Dan ini Ini berarti ingkaran dari R Dah Selesai teman-teman Oh berarti Ingkaran dari P Ingkaran dari R Ini akan kita Pakai teman-teman ya Berarti Pantai daerah X Belum ramai Berarti Ingkaran P itu apa Yang awalnya ramai Berarti dia belum ramai Atau Pakai atau ya Kata penghubungnya atau ya Ini berarti salah Salah Oke Ini juga salah ya Dia harus pakai atau Oke lanjut lagi ya Pantai daerah X Tidak ramai Dikunjungi wisata Berarti ini masuk Ya ini ingkaran P Atau ekosistem di daerah X Terjaga dengan baik Kalau dia R itu kan Tidak dijaga dengan baik Berarti Ingkaran R itu dijaga dengan baik Ini jawabannya Tepat ya Oke Pantai belum ramai Eosistem di pantai tersebut Tidak dijaga ini salah ya Jawabannya yang D Jadi ini model yang harus Fokus dengan rumus sih Kalau nggak rumus Kayaknya aku sendiri pun Agak kesulitan Kalau menggunakan rumus Teman-teman jauh lebih aman ya Maka jawabannya Yang B Lanjut Nah selain soal-soal tadi Itu ada soal Sembilan kotak Ini cukup sulit Ini Tanda tangannya 2 Ini tanda tangannya Tanda tangannya 2 Ini sulit teman-teman Silahkan kalian Coba analisis Komen di kolom komentar Kira-kira jawabannya Apa nih Untuk soal nomor 6 ya Sekali lagi Nanti tulis jawabannya Dan penjelasannya Di kolom komentar Nanti aku akan cek Sekali lagi Terima kasih teman-teman Yang udah subscribe Yang udah like Udah share Ada satu yang penting Ya teman-teman Segera klaim bonus Buku Alvaiz ya Karena itu ada bonus Teo-nya Teo-nya sangat terbaru Yaitu Teo 7 Kemudian ada bonus kelas online Ya Kelas online-nya sudah mulai Jadi teman-teman yang Baru pakai Kemudian kalau teman-teman Nggak dapet kelas online Gimana Kak? Tenang Ada video rekamannya Jadi lengkap Teman-teman tetap bisa dapet Video rekamannya Ya aman banget Buat kalian semua ya Kemudian yang ketiga Teman-teman dapet grup belajar juga Sehingga nanti Banyak yang teman-teman Bisa diskusikan bareng sama Alvaiz ya Yang lagi terima kasih Buat kalian sudah subscribe Bila like udah share Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Semangat Sub indo by broth3rmax